Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo youtube, halo sahabat ternak semuanya Kembali lagi bersama kami di channel yang sederhana ini Nah mungkin kalian semua sudah pada tau ya Apa itu E4 dan bagaimana cara menggunakan E4 Entah itu E4 pertanian, E4 peternakan, ataupun E4 perikanan Kali ini kami akan membahas tentang kenapa E4 di pasaran dibagi menjadi 4 bagian Karena saya tertarik oleh komentar dari saudara kita Yaitu Kak Teno yang menanyakan soal pembagian dari E4 itu sendiri yang ada di pasaran Nah ceritanya Kak Teno ini sedang membuat entah itu E4 atau probiotik Tapi setelah 1 bulan dalam tahap pembuatan, beliau ini bingung Ini untuk peternakan atau untuk pertanian Nah sebenarnya sudah saya jawab ya pertanyaan dari Kak Teno tersebut Tapi barangkali sahabat ternak disini semuanya juga penasaran Maka kami sempetin untuk membuat video ini Menurut saya E4 itu hanya satu jenis saja Yaitu satu jenis produk yang bisa dipakai dengan dosis tertentu Loh mas, tapi kenapa di pasaran ada 4 jenis E4? E4 untuk membersihkan kamar mandi E4 untuk peternakan, perikanan, dan pertanian Iya cuy, aku juga tahu Makanya dengarkan dulu sampai selesai Jangan main pencet tombol komen dulu, oke? Baca! Banyak masyarakat yang mengeluh Serta ragu-ragu dalam pembuatan E4 mandiri Atau E4 buatan sendiri Karena mereka bingung Ini untuk apa? Mana gue tahu? Sehingga banyak yang menanyakan Perbedaan dari keempat bagian Dari produk E4 itu sendiri Asya! Nah, aneh kasih tahu nih cuy Perbedaannya itu hanya terletak pada dosis dan cara penggunaannya saja Jadi, ketika E4 digunakan untuk pembuatan pupuk Maka E4 itu diberi nama E4 pertanian Yang berwarna kuning itu Kalau dipakai untuk pembuatan pakan ternak Namanya E4 peternakan Oh my god! Wow! Nah, tentu dosis dan cara penggunaannya saja yang berbeda Ya, hanya sesimpel itu sih perbedaannya Jadi, gunakanlah E4 buatan kalian sendiri Sesuai dengan dosis yang dianjurkan Misal, untuk pertanian Ya, kalian pakai dosis yang untuk pertanian Lalu, untuk peternakan atau perikanan Ya, gunakan dosis dan tata cara sesuai yang dianjurkan untuk peternakan dan perikanan Loh mas, tapi warna dari keempat E4 itu beda loh bro Oke, aku juga tahu cuy Kita itu nggak usah terfokus pada warna Tapi, berfokuslah pada dosisnya Kenapa warna E4 agak coklat-coklat hitam dan berbau asam manis? Ya, karena menggunakan bahan dasar molase atau detes tebu Coba deh, kalian pakai gula merah Warnanya coklat-coklat manis gimana gitu Kenapa pakai molase? Bukan gula merah Ya, karena harga molase jauh lebih murah daripada gula merah Dan ketahuilah E4 itu meskipun buatan pabrik Tapi mereka juga menggunakan bahan dasar alami Seperti buah, sayur, dan lain sebagainya Dan kandungan E4 itu mengandung bakteri, asam laktat, ragi jamur fermentasi, asam amino, dan uncur mikro Jadi ya aman lah Nah, jika ada pertanyaan seputar ternak, silahkan tulis di kolom komentar ya Syukur-syukur bisa saya jawab sekaligus membuat konten baru Iya, yang penting jangan bertanya ya bang Bagaimana cara membuat anak Nanti saya bisa Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi, salam pejuang ternak